Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 Mata Kuliah Optimasi Sistem Program Studi DM4 Teknik Otomasi Jurusan Teknik Listrikan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan Hasil kerja tugas akhir semester kami Yang terkait dengan penerapan optimasi sistem Di bidang maritim dengan software MATLAB Untuk mata Kuliah Optimasi Sistem Desen pengampu kami adalah Dr. Engineering Imam Sutrisno STMT Dan tim kami yang beranggotakan 3 orang Yaitu saya sendiri Eka Yugustiawati Dan NRP 019-04001 Dan ada 2 rekan saya Yaitu yang pertama Dewi Rizanir Wahida Dengan NRP 019-040018 Dan Rini Indrawati 019-040021 Di sini kami akan mencoba memupas tuntas Mengenai sistem penerapan optimasi Pada bidang maritim dengan software MATLAB Dengan sub-nya Yakni ada definisi elevasi air laut Dan kaitannya dengan pelayaran dan berikanan Kemudian ada konsep algoritma jaringan syaraf tiruan atau JST Dengan metode big propagation Kemudian dilanjutkan dengan simulasi dan analisa sistem Dengan software MATLAB Dan yang terakhir adalah kesimpulan Kemudian untuk definisi elevasi air laut itu sendiri Secara umum adalah Elevasi permukaan air di laut merupakan gelombang irreguler Yang merupakan superposisi dari beberapa gelombang reguler Sehingga parameter elevasi muka air dapat ditentukan berdasarkan pada parameter statistik Data elevasi permukaan air diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung di laut Dengan mengamati fluktuasi permukaan air Sehingga diperoleh data time series tinggi muka air Dari data tinggi muka air tadi Parameter fluktuasi permukaan air diperoleh dengan melakukan analisa frekuensi Terhadap data fluktuasi muka air Nah selain cara tersebut di atas Data elevasi permukaan air periode kecil Dapat juga diperoleh dengan mengkonversi data time series tekanan air Data time series tekanan air tadi itu diperoleh dengan menggunakan alat perekam tekanan otomatis Yang dipasang di bawah permukaan air laut Untuk mengkonversi data tekanan air menjadi tinggi Air dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode jaringan sheriff tier 1 atau JST Metode back propagation dengan software method Kemudian untuk kaitan elevasi air laut dengan pelayaran dan perikaran Dan sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Pesahu dari Dewi Baik selanjutnya adalah kaitan elevasi air laut dengan pelayaran dan perikaran Pasang surut air laut mempunyai dua peran Di satu sisi informasi pasang surut air laut mempunyai andil Dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan manusia Di sisi lain mempunyai potensi yang membahayakan Sampai dapat menimbulkan kematian Dalam bidang pelayaran misalnya Kondisi pasang surut air laut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan transportasi laut Sehingga pada proses transportasi laut ini menjadi terganggu Sedangkan bagi para nelayan sendiri Kondisi elevasi air laut ini Khususnya pasang surut pada air laut Di bidang maritim menjadi sangat penting Karena dapat membahayakan keselamatan saat melaut Baik selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rini Baik disini saya akan menjelaskan definisi dari JST JST sendiri adalah atau disebut jaringan jarak tiruan Merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan jarak manusia Algoritma ini memetakan data masukan pada layar masukan Menuju target pada layar keluaran melalui neuron-neuron pada layar tersembunyi Data masukan dilambatkan maju Di hubungkan oleh bobot-bobot masukan yang sebelumnya Yang telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layar tersembunyi Nah pada layar tersembunyi ini data masukan yang telah dihubungkan dengan bobot-bobot tersebut Kemudian diproses menggunakan fungsi aktifasi Selanjutnya data hasil olahan dari layar tersembunyi ini Di hubungkan oleh bobot-bobot tersembunyi menuju neuron pada layar keluaran Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan data target Sehingga diperoleh ke tingkat kesalahan atau error Apabila tingkat kesalahan yang diperoleh lebih kecil daripada tingkat kesalahan sebelumnya Yang ditetapkan oleh target error Maka proses perambatan akan berhenti Namun apabila tingkat kesalahan masih lebih besar daripada tingkat kesalahan Tetapan maka dilakukan proses perambatan balik dengan melakukan pembahalan bobot Nah salah satu aplikasi dari algoritma GST Atau jaringan syarat tiruan ini yaitu diterapkan pada kasus prediksi Nah prediksi disini yaitu kita akan memprediksi elevasi air laut Yaitu pada pelabuhan perikanan donggala Nah pada sampel ini atau pada kasus prediksi elevasi air pelabuhan perikanan donggala ini Menerapkan konsep algoritma jaringan syarat tiruan Big propagation Data elevasi air yang digunakan disini adalah data yang konkret Yaitu data elevasi air miliknya pusat riset kelautan Atau pusat riset, batal riset, dan sumber daya manusia kelautan Dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nah data ini berupa elevasi pelaut harian Yaitu pada tanggal 27 Desember 2018 sampai 29 Desember 2018 Data elevasi air laut ini dijelaskan dalam bentuk satuan centimeter Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eka silahkan Baik, untuk simulasi sistem dengan software MATLAB Di sini ada data asip prediksi elevasi air laut pelabuhan perikanan donggala Yang diambil dari mulai tanggal 27 sampai 29 Desember 2018 Nah dapat dilihat bahwa pasat tertinggi dalam minggu ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2019 Pada jam 9.00 atau pada jam 29.00 tepatnya Dengan surut terendah dalam minggu ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 Jam 3.00 Untuk titik sampling diambil rata 500 meter dari koordinat lokasi pelabuhan ke arah laut Dan relatif error data prediksi terhadap data in situ berkisar dari min 0,0001% sampai 0,00011% Untuk meningkatkan akurasi di prediksi Diharapkan untuk para pengguna itu untuk mengirim data koreksi pasang surut air laut Sehingga akan dikonfirmasi kembali oleh pihak pelabuhan perikanan donggala Kemudian Baik, untuk simulasi sistem dengan software MATLAB Di sini ada data asli prediksi elevasi air laut pelabuhan perikanan donggala Nah, data ini diambil mulai dari tanggal 27 Desember sampai 29 Desember 2018 Dengan ditujukan dalam satuan cm dengan angka 0 sebagai nilai tengahnya Pasang tertinggi dalam minggu ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 pada jam 21.00 WIB Sedangkan surut terendah dalam minggu ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 jam 03.00 WIB Titik sampling diambil dengan darah rata 500 meter dari koordinat lokasi pelabuhan ke arah laut Dengan relatif error data prediksi terhadap data insi itu berkisar antara min 0.001% sampai dengan 0.00011% Untuk meningkatkan akurasi prediksi ini diharapkan para pengguna mengirim data koreksi pasang surut air laut Sehingga nanti dapat dikonfirmasi perubahan datanya Kemudian, selanjutnya ada data sampel prediksi elvas air laut pelabuhan perikanan donggala Di sini, mengambil data dari elvas air laut pelabuhan ikan donggala seperti tadi Di mana kali ini kami mengambil 3 buah sampel data pada tanggal 27, 28, sampai 29 Di mana target dari pada data tersebut itu untuk mengetahui prediksi pada tanggal 30 nantinya Atau pada hari H itu Nah, setelah itu nanti kita masukkan 3 sampel data ke dalam Excel Yang Excel-nya ini terlihat pada monitor ya Nanti selanjutnya file Excel tersebut dimasukkan ke dalam file dokumen MATLAB Sehingga akan otomatis terhubung dengan script MATLAB atau program yang kita buat Untuk 3 data tadi, kemudian kita bagi menjadi 3 tahap untuk prediksi Yang ini 1 pelatihan sampel, 2 pengujian sampel, dan 3 untuk prediksi Untuk masing-masing data, nanti terdapat 24 input data Nah, kemudian dalam penyelesaiannya, kali ini dilakukan 3 tahap penyelesaian Ini tadi seperti yang saya katakan, tahap pelatihan, pengujian, dan prediksi Di mana pelatihan nanti tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 28 Desember 2018 Untuk tahap pengujiannya 28 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2018 Dan tahap terakhir, yang ini tahap prediksi pada tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 Dengan pola seperti berikut Untuk pola pertama, itu ada kita ambil datanya pada jam ke 0 sampai dengan jam ke 24 Untuk membaca data pada jam ke 25 Kemudian seterusnya, pola 2, data jam ke 1 sampai dengan 25 Untuk data jam ke 26 Data jam ke 2 sampai dengan jam ke 26 Untuk pembacaan data pada jam ke 27 Seterusnya, sampai pola ke 24 Nanti pada jam ke 24 sampai dengan jam ke 47 Untuk target pembacaan data pada jam ke 48 Jadi, pembacaannya itu data sebelumnya untuk membaca data target selanjutnya Seperti itu polanya Kemudian Untuk skrip MATLAB tahap pelatihan akan dijelaskan oleh saudari Dewi Silahkan Selanjutnya adalah skrip MATLAB dari tahap pelatihan Dimana pada tahap pelatihan ini dilakukan pada tanggal 27 Desember Sampai tanggal 28 Desember 2018 Nah, set pelatihan ini digunakan untuk training pada jaringan Baik, seperti yang bisa kita lihat sekarang pada layar Disini merupakan skrip yang akan kita simulasikan khususnya pada tahap pelatihan itu sendiri Nah, skrip yang pertama kita bisa memasukkan atau bisa mengetikkan CLC, clear, kemudian post all, warning of all Yang sebagaimana mestinya kita lakukan untuk mengawali dari program MATLAB itu sendiri Kemudian Tahap selanjutnya ya ini Kita harus membaca data asli dari file Excel Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi Dimana kita harus menyimpan file Excel Yang berisi data prediksi pada file atau folder dari MATLAB Nah, disini kita bisa masukkan sesuai dengan nama file pada Excel tadi Dan kolom dari Excel tadi Yang kami gunakan saat ini Ada book 1, xlsx Kemudian disini terdapat B5 dan Y7 yang kami gunakan Kemudian untuk tahap kedua atau selanjutnya Kita harus melakukan plan post terhadap data asli Dimana sintaksnya adalah data underscore Data underscore asli Sama dengan data underscore asli yang kita berikan tanda petik ya teman-teman Nah, disini kita bisa melihat hasilnya pada book space Yang akan memunculkan data asli yang akan kita inputkan Yang akan kita olah untuk pada proses berikutnya Nah, setelah selesai kita menampilkan data asli Kemudian mengubah matrix menjadi bentuk faktor Data asli tadi, data asli yang kita hasilkan Masih berbentuk seperti matrix Yang harus kita ubah terlebih dahulu menjadi faktor Dengan sintak data underscore asli Sama dengan data asli Buka kurung titik 2 Kemudian tutup kurung lagi Selanjutnya ada tahap mencari nilai min dan max Dari data asli itu sendiri Nah, pada tahap ini nantinya Akan kita peroleh nilai maksimal Dan nilai minimal dari Sample data yang kita inputkan Atau yang kita gunakan Kemudian Dari semua data-data yang kita hasilkan tadi Dilakukan proses normalisasi data Disini untuk proses normalisasi data Kita menggunakan tipe data for Setelah data kita normalisasi Selanjutnya kita harus menyiapkan data lati normalisasi Nah, disini Hari underscore plati sama dengan 2 Dimana kita harus melatih dulu nih Hari Sample hari yang akan kita coba Dimana disini untuk data lati normalisasi Ada pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Nah, berarti ini 2 ya teman-teman Kemudian untuk jumlah jam sendiri disini Saya isikan 24 Dimana satu harinya Terdapat 24 jam Baik, setelah itu Rumus dari data lati normalisasi itu sendiri Yakni zeros Kemudian buka kurung Jumlah underscore jam Dikalikan hari underscore lati Kemudian dikurangi dengan jumlah underscore jam Dan jumlah jam Tahap selanjutnya yakni Menyusun data lati normalisasi Dengan sintaks tipe data for Kemudian Selanjutnya Kita harus menyiapkan target lati normalisasi Untuk target lati normalisasi itu sendiri Bisa kita simak Rumusnya atau persamaannya Sesuai pada skrip yang sudah saya buat Selanjutnya adalah Melakukan transpose terhadap data lati normalisasi Dan target lati normalisasi Kemudian kita harus menetapkan parameter dari GST itu sendiri Dimana disini terdapat jumlah neuron 1 Kemudian terdapat fungsi aktifasi 1 Ada fungsi aktifasi 2 Dan fungsi pelatihan Nah untuk fungsi pelatihan ini sendiri Kita menggunakan Trine LM Selanjutnya adalah Membangun arsitektur dari GST itu sendiri Disini kita menggunakan metode dari Back Propagation Nah untuk rumus atau persamaan dari Metode Back Propagation itu sendiri Bisa kita lihat pada layar ya teman-teman Untuk tahap selanjutnya adalah Kita harus melakukan pelatihan jaringan Disini jaringan sama dengan Trine Buka kurung jaringan Data latih Data latih norm Kemudian target latih Tahap selanjutnya adalah Kita harus membaca hasil dari pelatihan itu sendiri Nah sintaksnya bisa kita lihat pada layar Kemudian sesudah kita membaca hasil pelatihan Kita harus menetapkan lagi parameter dari GST tersebut Tahap selanjutnya ya ini Membangun arsitektur dari GST Back Propagation Untuk kedua kalinya ya Setelah itu kita harus melakukan pelatihan jaringan Nah seperti rumus yang sudah kita Simak di atas ya Kemudian untuk tahap selanjutnya Ada membaca hasil pelatihan lagi Nah tahap selanjutnya adalah Melakukan denormalisasi terhadap hasil latih normalisasi Selanjutnya Setelah itu kita harus membaca target latih Target latihan asli Dimana target latihan asli yang akan kita proses Berlangsung pada tanggal 28 Desember 2018 Baik setelah kita membaca dari target latihan asli Kemudian kita harus menghitung nilai dari MSE Nah apa sih nilai MSE ini? Jadi nilai MSE ini merupakan nilai error ya Error persen dari percobaan yang kita lakukan pada tahap pelatihan ini Baik setelah itu ketika sudah menghitung dari nilai MSE itu sendiri Kita harus menampilkan grafik dari hasil pelatihan Dimana untuk sintaksnya sendiri bisa kita simak pada layar Dan yang terakhir kita harus menyimpan arsitektur JST hasil pelatihan ini sendiri Dengan sintaks yang sudah tertara disini Tertara pada layar Baik untuk hasil dari running script tadi bisa kita simak pada layar Disini diperoleh beberapa data ya Yang pertama ada data minimum dan maksimum Dimana minimum dan maksimum ini merupakan nilai maksimal dan nilai minimal dari sampel data yang kita masukkan Kemudian yang kedua ada data hasil latih normal Nah seperti yang sudah kita lihat disini Data yang ketiga yakni data target latih normal Data keempat yakni data hasil latih asli Data yang kelima yakni data target latih asli Data yang keenam yakni data target latih asli Dimana untuk data target latih asli ini yang ditampilkan yakni berupa error dari MSE itu sendiri Seperti itu Nah selanjutnya ada data hasil prediksi normalisasi dan kemudian ada data hasil prediksi asli Baik Ketika kita melakukan simulasi maka akan dihasilkan dua tampilan yang sudah tertara disini Yang pertama ada neural network training Nah disini kita bisa melihat time performance gradient and validation check Kemudian kita bisa melihat nilai-nilai yang ditabelkan disini ya Berapa input yang kita masukkan disini sesuai disini terdapat 24 data Nah untuk selanjutnya kita bergeser pada grafik sebelah ya Nah disini terdapat neural network training performance Dimana disini grafik yang dihasilkan dari data-data yang kita inputkan tadi Untuk nilai error Persennya sendiri terdapat nilai yang bisa kita lihat disini ada 3,682 sekian Nah nilai ini harus sama dengan nilai MSE yang sudah kita tentukan pada script data tadi Jadi kita kembali ya kepada set sebelumnya Nah disini Nah disini terdapat nilai MSE Nah ini harus sama dengan nilai yang dihasilkan pada grafik Oke Selanjutnya ada hasil grafik dari pengujian Yang merupakan keluaran dari GST itu sendiri Dan dapat dilihat disini Untuk keluaran yang dihasilkan sama persis Yang seolah-olah grafiknya hanya ada satu Karena nilai dari keluaran GST ini bisa dikatakan sama persis Jadi untuk tahap pelatihan dari data-data tersebut Kita bisa menyimpulkan dari hasil simulasi pelatihan bahwa Data sudah asli, sudah sama persis dan bisa dikatakan sesuai target Baik, untuk tahap pelatihan mungkin bisa dicukupkan Selanjutnya ada pada tahap kedua Yang di pengujian yang akan dijelaskan oleh saudari Eka Baik, kemudian untuk script MATLAB tahap pengujian Yakni ada pada tanggal 28 Desember sampai dengan 29 Desember 2018 Set pengujian ini digunakan untuk menguji Apakah jaringan menghasilkan output Sesuai dengan yang diinginkan pada waktu itu dimasukkan atau tidak Kemudian Langsung saja disini yang saya jelaskan Script atau pemerograman dari MATLABnya itu sendiri Yang pertama dapat kita ketikkan CLC, CLI, PLOS ALL, WORKING OF ALL, SYNTEX-nya Kemudian dilakukan pembacaan data asli, data file Excel-nya Disini harus di-inputkan ya, ini Ini harus di-inputkan 6 file itu sendiri yang harus benar-benar sama Yaitu BOOK1, XLSX Kemudian untuk BL5Y7-nya itu sendiri itu adalah Kolom dan baris dari Excel yang digunakan untuk Menginputkan data tadi ya Sehingga tidak ada kesalahan pembacaan pada data dari Excel-nya itu sendiri Kemudian dilanjutkan dengan melakukan transpose terhadap data asli Dan mengubah matriksnya menjadi bentuk vektor Nah, kemudian Dilanjutkan kita mencari nilai minimal dan maksimal dari data aslinya Untuk proses normalisasi data kemudian Nah, untuk proses normalisasi data disini Kita memakai data asli ya Data asli dan data normal Kemudian Dengan sintaks yang ada Bisa dilihat di layar ya Nah, kemudian setelah proses awal ini selesai Kita lanjutkan dengan menyiapkan data uji normalisasi Dengan inputan hari latihnya Hari 27 sampai dengan 28 Desember 2018 Dan hari ujinya diambil dari hari tanggal 27 sampai dengan 28 Desember 2018 Dengan jumlah jamnya 24 jam Nah, untuk data uji normalnya Kita pakai rumus jumlah jam dikali hari Uji, kemudian dikurangi jumlah jam Dikali jumlah jam Kemudian dilanjutkan dengan menyusun data uji normalisasi Disini digunakan jumlah jam dikali hari uji Kemudian dikurangi dengan jumlah jam Jumlah jamnya tadi jelas ya 24 jam Dan data uji normalnya nanti Sama dengan data normal Terus dengan rumus M plus N minus 1 Ditambah hari latih minus 1 dikali jumlah jam Nah, itu harinya kita pakai yang 28 Desember 2018 Sampai dengan 29 Desember 2019 Untuk proses kedua ini Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan target uji normalisasi Target uji normalisasi ini memiliki rumus Yaitu jumlah jam dikali hari uji Dikurangi jumlah jam Kemudian untuk target uji normalnya Sama dengan data normal dikali jumlah jam Plus M plus hari latih minus 1 dikali jumlah jam Ini untuk hari 29 Nah, kalau 29 Desember 2018 Ini 24 jam ya Jumlah jamnya Nah, kemudian kita lakukan transpos terhadap data uji normalisasi Dan target uji normalisasinya Dengan data uji normalisasi Sama dengan data uji normalisasi Dan target ujinya Sama dengan target uji Berarti memakai data data uji Dan target uji normalisasi Kemudian dilakukan pemanggilan arsitektur JST Hasil pelatihan load jaringan Dan membaca hasil pengujian Dengan hasil uji normal ya datanya Kemudian kita lakukan denormalisasi Terhadap hasil uji normalisasi yang tadi Dengan hasil uji asli Dengan data hasil uji asli Dan rumus tertera Kemudian kita baca target uji aslinya Dengan rumus tertera juga Dan dilanjutkan menghitung nilai error MSE Nanti saya akan tampilkan nilai error MSE-nya Dan kemudian menampilkan grafik hasil pengujiannya Nah kemudian Disini kita langsung saja ke hasil running Dari program Disini ada tampilan data maksimum dan minimum Maksimal datanya 103,8200 Dan data minimumnya Minus 85,3900 Kemudian untuk data hasil latihan normal Disini tertera Ini 3x24 jam ya Kemudian ada data target uji normal 1x24 jam Dan data normal 1x72 jam Data hasil uji normal 1x24 jam Dan data hasil uji aslinya 1x24 jam Kemudian hasil running Data hasil uji asli 1x24 jam Dan data target uji asli Hari 28 Desember 2018nya Didapat error MSE 0,0038 Yang akan dicocokkan dengan Hasil grafik training berikut Grafik keluaran JST Versus target dengan nilai MSE-nya Jadi disini kita bisa bandingkan Hasil keluaran JST-nya itu warna hitam Dan targetnya warna merah Ini hampir berhimpitan Dan memiliki error persen sebesar 0,0379 Yang mendekati hasilnya Akurasinya Dengan hasil yang di workspace tadi Yakni 0,038 Yang saya tampilkan disini Ini error MSE-nya Nah Menurut saya dan tim saya Hasil ini sudah termasuk baik ya Meskipun tidak akurat 100% Karena Dari 0,0037948 Sama 0,0038 itu Masih ada selisih Namun bisa dilihat bahwa Grafik hasilnya ini Tidak terlalu Berlarian jauh Karena masih Bisa dilihat Ini masih menghimpit ya Nah seperti itu Oke baik Untuk tahap kedua Pengujian Tahap pengujian ini Mungkin saya rasa cukup Dan akan dilanjutkan Dengan tahap berikutnya Oleh saudari Rini Indrawati Baik disini Saya akan menjelaskan Skrip MATLAB Pada tahap prediksi Nah pada tahap prediksi Ini terjadi Pada tanggal 29 Desember 2018 Sampai 30 Desember 2018 Nah ini kita Ambil sampelnya Yang dari 29 Nanti kita prediksi Yang untuk tanggal 30 Ini hasilnya gimana Nah pada tahapan prediksi Ini menggunakan salah satu Algoritma yang ada pada Jalingan Salah firwannya Yaitu Algoritma Big Propagation Pada algoritma ini Jalingan diberikan Sepasang pola-pola Yang terdiri atas Pola masukan Dan pola yang diinginkan Nah disini Skrip bagian prediksi Yaitu yang pertama Menyiapkan data Prediksi normalisasi Dengan data Prediksi norm Hasil uji norm Sampai Terakhir ya N Terus yang kedua Melakukan trendpost Terhadap data Prediksi normal Normalisasi Yaitu data Prediksi norm Disini Sama dengan data Prediksi normalisasi Yaitu di trendpost Yang ketiga Yaitu melakukan prediksi Nah hasil prediksi normalisasi Ini rumusnya Sim jaringan Dan jaringan prediksi norm Dimana Ini kita ambil Dari jam 0 Pada tanggal 30 Desember 2018 Nah untuk rumusnya sendiri Memakai sintak For N 1 sampai 23 Dimana ini Jam 1 gitu ya Jam 1 sampai jam 23 malam Data prediksi norm Rumusnya Data prediksi norm Sampai terakhir Sampai hasil prediksi norm N Hasil prediksi norm Sama dengan Hasil prediksi norm Melikuti sim jaringan Jaringan Data prediksi norm Selesai Terus Yang selanjutnya Yaitu melakukan Denormalisasi Terhadap hasil prediksi normalisasi Nah yaitu Rumusnya hasil prediksi asli Di norm Dari hasil prediksi norm Terus dikali Maksimal data Dikulangi minimal data Ditambah minimal data Yang terakhir Yaitu menampilkan Grafik hasil prediksi Nah nanti Hasil dari prediksi Yang sebelumnya Sudah dilakukan Pelatihan Terus Pengujian Nah prediksi ini Akan ditampilkan Jadi kan pada saat Kita kan sudah Ngambil data Tiga hari Terus Dari tanggal 27 Sampai tanggal 29 Nah 30 Ini kita prediksi Bagaimana sih Hasilnya Setelah kita Melakukan pelatihan Dan pengujian Nah begini hasil Nah begini hasil dari Grafik Untuk hasil prediksi Pada tanggal 30 Desember 2018 Dimana Ini keluaran terakhirnya Jadi kan kalau Sebelum-sebelumnya itu Sudah ada datanya Nah ini kemungkinan Data untuk besoknya Jadi setelah kita Melakukan Tiga sampel data Dilatih dan diuji Akan muncul Atau terpredisi Untuk hari berikutnya Nah kesimpulan dari Berarti di tahap ini Sudah selesai ya Kesimpulan dari GST ini Dimana pada Di awal Sudah dijelasin Bahwa GST ini Merupakan Data masukan Itu disembunyikan Terus nanti diolah Nah diolah ini Akan disimpan oleh Data tersembunyi Lalu disinkulkan Sehingga Muncul data baru Nah data baru ini Seharusnya tidak jauh Dari data berikutnya Karena sudah dilakukan Prediksi pengujian Dan lain-lain Dan kalau kita Lihat errornya Errornya pun Dari mulai Data pelatihan tadi Sampai data Yang terakhir Pengujian itu Memiliki error yang Notabene nya Masih dalam Batas Pemirip gitu ya Mungkin ya ada Gap Tapi Bisa dimaklumi Mungkin Kesalahan dari sistemnya Atau apanya Kalau dilihat secara Keseluruhan Masih Aman dan bisa Dikatakan Baik gitu Baik Begitulah Presentasi dari kami Dari awal sampai akhir Kami Mengucapkan terima kasih Banyak Dan semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak Untuk Nah itu Berikut Kalau berikut apa sih Lari Baik untuk Selanjutnya Baik Selanjutnya Untuk membuktikan Dari hasil presentasi Yang sudah dijelaskan Mari kita Ikuti Dari awal Pemograman Sampai akhir Pemograman Sampai bagaimana Nanti bentuk Grafiknya Dan lain-lain Bisa Dilanjutkan Di next Di presentasi Langsung ke MATLAB Oke Baik Di sini Saya akan Melanjutkan simulasi Dari Hasil presentasi Tadi Dilanjutkan simulasi Sebelum Itu Kita akan Dapat data Dari Push Restore Kita ambil Data sampai 3 hari Kita masukkan ke Excel Dalam bentuk Seperti ini Dimana Ini ada tanggal 27 28 29 Nah kita Save Ini nanti Namanya Diingat-ingat Satu Nanti dimasukkan Kedalam Program Ini ya MATLAB Dimana Pada data pertama Ini di B5 Sampai data terakhir Ini Y7 Nah Langsung saja Ke MATLAB Ini Hasil Orang Oke Kayak gini Terus Biar untuk Menunjukkan Hasil yang Lebih bagus Kita Puas script Pagi aja Oke Yang pertama Ini Kita Baca data Asli Dulu Kita Baca data Asli Kita Save Pelatihan Pelatihan Uas Gitu ya Uas Oke Kita Save Oke Baru Kita Ini akan muncul Hasilnya Data Asli Disini Oke Data Asli Ya Kalau Dimana Data Aslinya Disini Kita Kasih Ini Namanya Sudah Di Excel 1 Dari B5 Sampai Y7 Terus Kita Lanjut Melakukan Transpost Data Asli Data Tadi Kita Transpost Oke Kita Run Nah Transpost Kayak gini Bentuk Hasilnya Nah Kayak gini Hasilnya Kita Transpost Dari Medaca Tadi Sampai Kayak gini Hasilnya Terus Lanjut Setelah Diteran Post Mengubah Matris Menjadi Bentuk Vector Oke Kita Run Maka Bentuknya Kayak gini Nah Dia akan Jadi Satu Kolum Sudah Bener Terus Setelah Diteran Post Lanjut Dapis Itu Kita Mencari Nilai Minimal Sama Nilai Maksimalnya Pakai Rumus Seperti Ini Terus Kita Run Nanti Akan Muncul Sendiri Nilai Minimal Dan Maksimalnya Ada 103 Sama 8,3 Ini Nilai Minimal Data Terus Lanjut Habis Itu Kita Proses Normalisasi Data Dengan Sintak Form X Sama Form N Disini Terus Kita Masukkan Kita Running Nah Maka Disini Disini Ada Data Normal Data Normalnya Terus Sudah Ada Variable X Dan Y Variable X Sudah 72 Berarti 24 Dari 24 Data Perhari Dari 72 Terus Kita Siapkan Data Untuk Normalisasi Dimana Data Untuk Normalisasi Ini Ada Hari Latihnya Dari 27 Sampai 28 Dengan Jumlah Perjam 24 Jam Oke Kita Masih Masukkan Ke Gitaran Maka Hasilnya Kayak Gini Nah Sudah Ada Data Normal Asli Data Latih Normal Nah Kayak Gini Ini Belum Masuk Baru Kita Baru Membuat Templatenya Gitu Ya Nilainya Belum Masuk Terus Kita Masukkan Nomor Yang Disini Menyusun Data Latih Normal Ini Kita Masukkan Gitaran Nah Nanti Akan Otomatis Dimasuk Kayak Gini Ini Sudah Terbentuk Polanya Dimana Tadi Pada Presentasi Dijelaskan Ada Data Masuk 1 Sampai Data Masuk 24 Itu Untuk Target 25 Kayak Gini Ini Kayak Gini Terus Kita Lanjut Lebih Menyusun Data Nomor Kita Menyiapkan Untuk Target Latih Normal Seperti Apa Tadi Sudah Di Aslinya Kita Siapkan Target Maka Disini Sudah Akan Muncul Nah Target Nya Begini Ini Kalau Bentuk Ini Ya Kalau Detail Prosesnya Begini Terus Lanjut Habis Itu Kita Lakukan Transpulse Transpulse Oke Kita Lakukan Transpulse Semoga Hasilnya Data Sudah Ter Transpulse Sendiri Terus Lanjut Habis Itu Kita Baru Masukkan GST Parameter GST Dimana Ada Tiga Fungsi Fungsi Aktifasi Satu Fungsi Aktifasi Dua Dan Pelatihan Lalu Sekaligus Kita Membangun R-C-Tentus GSTP Propagation Nanti Akan Muncul Neural Network Dimana Jaringan Ini Pakai Rumus New F Min Mix Dikali Data Hati Normal Dimana Meliputi Jumlah Neuron Satu Fungsi Aktifasi Satu Fungsi Aktifasi Dua Dan Fungsi Pelatihan Kita Masukkan Saja Melakukan Pelatihan Jaringan Jaringan Juga Langsung Nanti Hasilnya Kita Baca Oke Sampai Sini Dapat Oke Kita Copy Terus Habis Itu Bisa Membaca Hasil Pelatihan Melakukan Denormalisasi Kita Melakukan Denormalisasi Sampai Ini Ya Membaca Kanjet Aslinya Oke Langsung Kita Run Nanti Akan Muncul Data Target Aslinya Nah Sudah Ada Data Target Asli Data Latih Normal Nah Data Latih Asli Ini Akan Sama Dengan Hasil Latih Asli Nah Disini Sudah Menunjukkan Sama Berarti Hal Yang Kita Lakukan Dalam Proses GST Sudah Benar Dimana Hasil Latih Awal Sama Target Begitu Dengan Hasil Latih Normal Akan Sama Dengan Target Hasil Normal Nah Kayak Gini Ini Menandakan Bahwa GST Kita Sudah Benar Terus Habis Itu Kita Hitung Dulu Error Ya Kita Hitung Dulu Error Pake Sintak Ini Pake Nilai Error Hasil Latih Normal Dikulangi Target Latih Normal Jadi Tadi Terlihat Sama Berit Disini Harusnya Error Nya Sang Sedikit Oke Nah Ini Sudah Muncul Kita Lihat Nilai Error Disini Berapa Ini Nilai Error Muncul Nggak Ya Nah Ini Error Disini Terus 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 Kita Tampilkan Grafiknya Sampai Penyimpan Datanya Disini Terlihat Terlihat Sudah Terlihat Dari hasil Running JST Yang Proses Pelanian Dimana Disini Inputnya Pada Neural Network Training Ini Inputnya 24 jam Sudah Susah Layar Kita Masukkan Ada 100 Hidden Layar Terus Lanjut Layar Selanjutnya Ada 1 Dan Open 1 Nah Disini Performanya Nah Ini Performanya Disini Terlihat Bahwa Error Best Training Perform Errornya Yaitu 3,6 X 10 Pangkat Min 22 Dimana Error Ini Terjadi Pada Literasi 6 Jadi Menunjukkan Kalau Pada Grafik Ini Hasilnya Ini Sudah Ada Nilai Yang Kuning Target Sama Yang Hijau AJST Ini Kalau Diperbesar Ini Sudah Menunjukkan Error Disini Sangat Sedikit Dan Nilai Ini Sudah Dikatakan Bagus Atau Sesuai Target Pas Mungkin Cukup Seperti Penjelasan Dari Proses Pelatihan Terus Kita Lanjut Saja Ke Proses Pengujian Maaf Kita Lanjut Proses Pengujian Kita X Ini Untuk Proses Pengujian Sama Sebenarnya Untuk Proses Pengujian Cuma Disini Ada Beberapa Sintak Yang Memang Ini Hanya Ada Di Proses Pengujian Untuk Awal Awal Ini Hampir Sama Cuma Nanti Datanya Yang Beda Nah Ini Membaca Ini Sama Terus Nanti Yang Tidak Sama Disini Menyiapkan Data Uji Normalisasi Tadi Kan Dari Tanggal 2 Ini Juga Hampir 2 Hari Terus Menyusun Data Uji Normalisasi Jumlah Jam Dikali Hasil Jumlah Jam Dikali Hari Uji Tadi Kan Hari Latih Sekarang Hari Uji Jumlah Jam Pokok Dari Hasil Pelatihan Sama Ujian Itu Hampir Sama Cuma Disini Bedanya Untuk Sintak Saja Tadi Untuk Latih Sekarang Untuk Uji Terus Kita Hampir Kesamakan Tadi Untuk Melakukan Transpust Transpust Nya Juga Sama Mulai Dari Memanggil Akses Tektor GST Ini Juga Sama Rall Nya Juga Sama Mungkin Kayak Ini Lebih Sintak Uji Ini Berbeda Kayak Latih Kayak Gitu Terus Kita Tampilkan Untuk Grafiknya Kayak Gitu Coba Ya Kita Tampilkan Saja Untuk Hasil Pengujiannya Ini Pengujian Sekaligus Ini Pengujian Saja Nah Ini Hasil Pengujian Disini Dapatkan Ini Pengujian Dari Tanggal 28 Sampai 29 Berarti Yang Ditarget Itu Tanggal 29 Kalau Kita Lihat Disini Nah Di Working Space Ini Data Hasil Uji Asli Harus Sama Dengan Target Uji Asli Nah Ini Mungkin Tidak Sama Berarti Masih Terjadi Error Error Lebih Besar Dibanding Error Yang Sebelumnya Pada Data Latih Nah Ini Selalusnya Ada Proses Lagi Dimana Nanti Akan Belanjut Pada Proses Prediksi Terus Ini Target Uji Normalnya Selanjutnya Sama 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 Uji Normal Nah Ini Kan Dari 0,7 Terus Pindah 0,6 Berarti Kan Masih Dibatas Wajar Berarti Error Sekitar 0,1 Percent Terus Kalau Dilihat Dari Hasil Grafik Masih Dalam Lingkup Yang Sealur Atau Sejalan Cuma Nanti Disini Keluaran Sama Target Itu Gap Nya Sangat Sedikit Tapi Untuk Proses Pembentukannya Sudah Hampir Sama Terus Terus Kita Lanjut Ke Proses Yang Terakhir Yaitu Prediksi Oke Tadi Kan Sudah Menampilkan Hasil Dari Pengujian Terus Kita Untuk Mempersikat Waktu Kan Dari Mulai Pelatihan Dan Pengujian Untuk Sintak Yang Awal Kan Hampir Sama Yaitu Memasukkan Data Menilai Mencari Nilai Minimal Maksimal Data Menterang Nah Itu Sebenarnya Habis Sama Cuma Biar Untuk Mempersikat Waktu Dan Tenaga Kita Jadikan Satu Untuk Proses Pengujian Kita Lanjut Untuk Proses Prediksi Ini Tadi Ini Kan Sudah Pengujian Terus Kita Lanjut Ke Proses Prediksi Caranya Habis Sama Yaitu Menyiapkan Data Prediksi Tadi Kan Kalau Pengujian Kita Menyiapkan Data Pengujian Berarti Kalau Prediksi Kita Menyiapkan Data Untuk Prediksi Ngerumus Data Prediksi Nom Berarti Nanti Sintaknya Yang Uji Tadi Diganti Dengan Prediksi Sekarang Kayak Gitu Kita Lanjut Aja Dulu Ini Habis Itu Kita Transpost Kayak Gitu Ya Jadi Satu Per Satu Habis Kita Siapkan Kita Transpost Lalu Kita Transpost Karena Untuk Menyesuaikan Bentuk Tabelnya Oke Setelah Diterampus Diprediksi Lagi Nah Ini kan Prediksinya Tadi kan Dari tanggal 27 Sampai 28 Eh 28 Sampai 29 Kalau Proses Pelatihan Targetnya Tanggal 28 Kalau Pengujian Targetnya Tanggal 29 Berarti Kalau Prediksi Ini Untuk Data Besoknya Data Yang Tidak Ada Di Tabel Berarti Untuk Tanggal 30 Gitu Ya Kita Masukkan Terus Habis itu Kita Pakai Sintak Foren Juga Dari Jam 1 Sampai Jam 23 Oke Terus Habis itu Melakukan Denormalisasi Langsung Kita Tampilkan Habis itu Kita run Nanti akan muncul Nah Ini Tadi kan Sudah saya Jelaskan Untuk Hasil Yang Ini Yang Data Latih Data Uji Pada Tanggal 29 Bahwa Disini Gapnya Atau Errornya Sangat Kecil Yaitu 0,0037948 Berarti kan Masih Bisa Dimaklumi Kalau Error Segitu Terus Untuk Data Targetnya Nah Ini Targetnya Sudah Ketemu Bahwa Targetnya Pun Pada Tanggal 30 Juga Tidak Jauh Dari Data Uji Bentuknya Hampir Sama Nah Jadi Seperti Itu Tahap Untuk Pengaplikasian Materi GST Neural Network Ini Jadi Pada Awal Tadi kan Sudah Dijelaskan Bahwa Neural Network GST Ini Kita Masukkan Data Data Terus Nanti Kita Input Jadi Input Terus Data Disembunyikan Lalu Data Dimunculkan Dan Saling Berhubungan Dari Mulai Pelatihan Terus Pengujian Sampai Target Atau Prediksi Ini Seperti Ini Hasilnya Mungkin Cukup Segini Materi Atau Hal Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Simulasi Kali Ini Apabila Saya Ada Salah Kata Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Baru 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 Baru